Cersil kisah tiga negara jilid 41. Lalu kod rahasia itu disebarkan dan ketika terdengar oleh sekretaris utama Yang Siu, dia memerintahkan agar orang-orangnya untuk segera membenahi barang-barang mereka dan bersiap untuk melakukan perjalanan. Seseorang yang melihat hal ini segera melaporkannya pada Csia Houdun yang segera menemui Yang Siu untuk bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Yang Siu menjelaskan, dengan mempertimbangkan kod rahasia untuk malam ini maka aku melihat bahwa pangeran akan segera mundur. Urat tayam itu tidak memiliki rasa untuk dimakan tetapi sangat sayang untuk dibuang. Sekarang jika kita bergerak maju, kita tidak dapat menang dan jika kita mundur maka kita akan terlihat sangat konyol. Oleh karena tidak ada untungnya untuk tetap berada di sini maka hal yang terbaik adalah kita akan mundur. Kau pasti akan melihat bahwa pangeran akan memerintahkan pasukan mundur tidak lama lagi. Aku telah membuat persiapan sehingga jika tiba saatnya maka aku tidak akan terburu-buru dan bingung. Kau sepertinya sangat mengetahui pikiran pangeran Wai yang paling dalam, kata Aksia Houdun dan dia memerintahkan pelayannya juga untuk mengepak barang duanya. General lain yang melihat Cg melakukan hal yang sama. Kau Chau terlalu pusing memikirkan masalahnya sehingga tidak dapat tidur. Pada malam hari dia tiba-tiba terbangun dan memegang kapak perang di tangannya. Dia berjalan-jalan kesekeliling perkemahannya. Ketika dia tiba di perkemahan Aksia Houdun, dia melihat semuanya telah dipak seperti mereka bersiap untuk pergi. Dengan terkejut dia kembali ke kemahnya dan memanggilnya jenderalnya itu. Mengapa semua hal di kemahmu dirapikan seperti itu? Seperti kau akan bersiap untuk pergi tanya Chau Chau. Sekretaris utama Yang Xiu berkata bahwa pangeran akan merencanakan mundur, kata Aksia Houdun. Kau Chau lalu memanggil Yang Xiu dan menanyainya dan Yang Xiu menceritakan mengenai pengartiannya atas urat tayam yang dijadikan Chau Chau sebagai kode rahasia. Berani sekali kau mengarang cerita seperti itu dan mengacaukan moral pasukanku. Kau Chau memanggil prajuritnya dan memerintahkan agar Yang Xiu dipenggal dan kepalanya dipajang di depan kemah. Yang Xiu adalah seorang yang pintar dan jenius tetapi dia terlalu sering menonjolkan dirinya. Sekali waktu Chau Chau pernah mengadakan inspeksi atas gerbang benteng, ketika dia melihat dua gerbang itu lalu dia menuliskan sebuah kata hidup di gerbang itu dan dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang dapat mengerti artinya sampai Yang Xiu mendengar hal ini. Gerbang dengan hidup membentuk artian lebar, perdana menteri berpikir bahwa gerbang itu terlalu lebar, kata Yang Xiu menyimpulkan. Segera mereka membangun ulang gerbang dan dinding benteng itu. Ketika selesai Chau Chau segera datang dan melihat hal itu, dia pun sangat senang dengan hasilnya. Siapa yang dapat menerka apa artinya ranya dia? Yang Xiu, jawab para pengikutnya. Kau Chau segera mengakui kepandayan Yang Xiu tetapi di hatinya dia mulai timbul rasa khawatir atas kemampuan Yang Xiu ini. Pernah juga suatu ketika Chau Chau mendapatkan sekotak krim keju dari Mongolia. Kau Chau lalu menuliskan tiga kata di atas kotak itu satu kotak krim. Kata-kata itu sepertinya tidak memiliki arti tapi ketika Yang Xiu membacanya dia langsung mengambil sendok dan membagi-bagikan krim itu sesendok penuh kepada setiap masing-masing orang yang ada di sana. Ketika Chau Chau bertanya mengapa dia lakukan itu, dia menjelaskan bahwa kata-kata di atas kotak itu dapat berarti setiap orang sesendok penuh. Dapatkah aku tidak mentaati perintahmu itu tanya dia? Kau Chau tertawa dengan yang lainnya tetapi di dalam hatinya dia mulai membenci Yang Xiu. Kau selalu hidup di dalam ketakutan akan ada orang yang membunuh dia. Dia pernah berkata pada salah satu bawahannya, jangan biarkan siapapun datang ketika aku sedang tidur, karena aku terkadang membunuh orang dalam mimpiku. Suatu hari Chau Chau tertidur dan salah satu bawahannya melihat hal itu. Dia segera mengambil selimut dan menyelimuti Chau Chau. Kau Chau tiba-tiba terbangun dan langsung membunuh bawahannya itu kemudian dia berbaring lagi dan tidur. Setelah beberapa saat dia terbangun dan dia terkejut serta bertanya siapakah yang membunuh bawahannya itu. Ketika mereka mengatakan padanya, Chau Chau langsung menangis menyesal dan dia memerintahkan agar bawahannya itu dikuburkan dengan baik. Banyak orang berpikir bahwa Chau Chau telah membunuh orang itu di dalam mimpi tetapi Yang Xiu mengetahui hal lainnya. Pada saat upacara pemakaman orang itu, Yang Xiu berkata, Perdana Menteri tidak sedang bermimpi tetapi orang inilah yang sedang terhidur. Hal ini menyebabkan kebencian Chau Chau meningkat. Anak ketiga Chau Chau, Chau Zhi sangatlah menyukai Yang Xiu dan mereka sering berdua berbicara dan membuat puisi sepanjang malam. Suatu kali Chau Chau menguji kemampuan dua anaknya yaitu Chau Pi dan Chau Zhi, mereka berdua disuruh keluar kota, pada saat yang sama Chau Chau memerintahkan agar penjaga gerbang melarang siapapun keluar. Chau Pi pertama kali tiba dan dia diberhentikan oleh penjaga gerbang, dia kemudian kembali ke istana. Tetapi Chau Zhi berkonsultasi dengan Yang Xiu yang berkata, kau telah menerima perintah dari Perdana Menteri untuk keluar jadi penggalah semua yang menghalangimu. Ketika Chau Zhi sampai di gerbang dan diberhentikan, dia berteriak kepada penjaga gerbang, aku telah menerima perintah Perdana Menteri. Siapa kau berani memberhentikanku? Dia segera memerintahkan penjaga gerbang itu di penggal. Segera Chau Chau berpikir untuk menjadikan Chau Zhi sebagai penerus tahtanya. Tetapi kemudian seorang lain datang dan memberitahukan pada Chau. Kau bahwa itu semua adalah rencana Yang Xiu. Maka Chau Chau menjadi marah dan dia makin membenci Yang Xiu. Yang Xiu juga terkadang sering mengajari Chau Zhi bagaimana menjawab pertanyaan 2. Kau Chau terkadang bertanya pada anaknya mengenai masalah militer dan negara dan Chau Zhi selalu dapat menjawab dengan baik. Ayahnya tidak pernah curiga sampai ketika Chau P memberitahukan bahwa sebenarnya jawaban Chau Zhi adalah hasil pemikiran Yang Xiu. Kau Chau pun marah atas hal ini. Berani sekali dia menaruh debu di mataku ini kata Chau Chau. Yang Xiu nyaris kehilangan nyawanya atas hal ini. Alasan memenggal Yang Xiu karena menjatuhkan moral pasukan hanyalah sebuah alasan yang masuk akal untuk menyingkirkannya karena sebenarnya Chau Chau sudah ingin melakukannya dari dahulu. Yang Xiu meninggal di usianya yang ketiga-empat tahun. Chau Chau setelah memenggal Yang Xiu lalu mulai memarahi Siah Oudun. Dia mengancam akan menghukum mati Siah Oudun tetapi kemudian para jenderal yang lain memohon ampunan untuk Siah Oudun dan akhirnya Chau Chau membatalkan niatannya itu. Kemudian dia mengeluarkan titah untuk keluar bertempur esok harinya. Pasukan Nei keluar dari perkemahannya dan kemudian langsung berhadapan dengan pasukan Su yang dipimpin oleh Weian. Kau Chau meminta Weian untuk menyerah tetapi dijawab dengan hinaan dan cercaan. Pang de keluar untuk bertarung dengan Weian. Sementara duel sedang berlangsung, tiba-tiba api berkobar di perkemahan Chau Chau dan seorang prajurit datang untuk melaporkan bahwa pasukan Me Chau telah menyerang perkemahan dari dua arah. Karena takut hal ini akan menimbulkan kekacauan, dia segera mengeluarkan pedang dan berdiri di depan pasukannya serta berteriak, hukuman mati bagi mereka yang berani mundur. Segera pasukan Wei maju menyerang dengan gagah berani dan Wei yang terdesak dan harus mundur. Setelah berhasil memukul mundur musuh, Chau Chau memberi tanda untuk kembali menuju perkemahan mereka dan melawan Ma Chau. Segera ketika pasukan Chau Chau berbalik untuk menghadapi Ma Chau, Weian yang telah mengkonsolidasikan pasukannya segera berbalik dan mengejar Chau Chau dari belakang. Weian lalu berteriak pada Chau, Weian di sini. Weian segera menyiapkan anak panahnya dan melepaskannya. Panah itu melukai Chau Chau di daerah mukanya dekat bibirnya. Kau Chau terjatuh dari kudanya akibat hal ini. Weian segera membuang panahnya dan mengambil pedangnya lalu dengan kudanya menerjang ke arah Chau Chau. Tetapi ketika dia hampi sampai di tempat Chau Chau tiba-tiba Pangde muncul menyerangnya dari samping. Jangan kau sentuh tuanku teriak Pangde. Weian tertahan dan terpakasa harus menghadapi Pangde ini. Para jenderal lainnya segera menolong Chau Chau dan membawanya pergi. Ma Chau karena pertimbangan jumlah pasukan akhirnya mundur setelah beberapa saat. Kau Chau pun akhirnya berhasil dibawa kembali ke dalam kemahnya. Kau Chau terluka di wajahnya, anak panah tadi mengenai bibirnya dan menanggalkan kedua gigi depannya. Ketika sedang ditangani oleh Tabit, Chau Chau terus memikirkan kata-kata Yang Siu. Di dalam penyesalan dia memerintahkan agar jasad Yang Siu dikuburkan dengan hormat. Lalu dia memberikan perintah pada Pangde untuk menajaga barisan belakang pasukannya sementara Chau Chau memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kau Chau sendiri berada di kereta kuda terbaring untuk menyembuhkan lukanya. Dia dijaga oleh 5.000 prajurit armoret tigernya. Belum dia pergi jauh tiba-tiba api menyala dan serangan terjadi di lembah Xie. Pasukan Mei langsung ketakutan atas hal ini. Guan Yeu mengerahkan pasukan menyerang Xiongjang. Ketika Chau Chau mundur menuju lembah Xie, Zuge Liang menganggap hal itu adalah tanda bahwa Chau Chau akan segera kembali ke ibu kota. Zuge Liang memerintahkan Mei Chau dan pasukannya untuk menyerang pasukan Chau Chau dan membuat kerusakan sebesar-besarnya. Karena alasan inilah pasukan Chau Chau harus bergerak terus-menerus. Sementara itu Chau Chau yang terluka dan secepatnya dia dibawa menuju daerah aman. Pasukan Chau Chau sudah kehilangan semangat bertempur. Asal mereka melihat api dan asap di dalam perjalanan maka pasukan ini sudah langsung ketakutan. Mereka ditekan terus-menerus oleh pasukan Mei Chau tanpa diberikan kesempatan beristirahat. Hanya setelah mereka sampai di perbatasan Jingzhou mereka dapat beristirahat. Setelah berhasil menguasai seluruh Honzong, Liu Beis mengirim Liu Feng, Mengda dan Wang Ping untuk mengambil Sang Yong. Komandan penjaga kota itu, Sen dan para bawahannya yang mengetahui bahwa Chau Chau telah mundur segera menyerah. Setelah rakyat ditenangkan dan Liu Beis memberikan paskannya hadiah maka Liu Beis pun mengadakan perjamuan besar atas kemenangan ini bersama para bawahannya. Pada perjamuan inilah banyak bawahan Liu Beis yang ingin meminta Liu Beis untuk mengenakan gelar Kaisar Suhan, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Tetapi mereka mengirimkan sebuah petisi kepada Zuge Liang untuk memintanya agar dia mau membujuk Liu Beis. Zuge Liang berkata pada mereka, Aku telah memikirkan sesuatu mengenai hal ini, kalian bersabarlah. Lalu Zuge Liang dan Fazeng menuju ke kediaman Liu Beis. Mereka berkata, Sekarang Chau Chau memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, rakyat sekarang tidak memiliki seorang pemimpin yang berdaulat. Tuanku, kebaikanmu dan juga rasa kebenaranmu telah diketahui di seluruh penjuru negeri. Kau juga telah menyatukan wilayah Sungai Han dan Sungai Besar. Kau sekarang harus menjadi seorang kaisar karena sesuai dengan petunjuk langit dan keinginan orang banyak. Dan dengan gelar serta titel tersebut kau dapat menghancurkan pemberontakan, menyatukan negara dan membawa perdamaian bagi rakyat. Hal ini tidak boleh ditunda lagi dan kami harap kau segera memilih hari baik. Liu Beis sangat terkejut mendengar kata-kata ini dan berkata, kata-katamu cuan penasihat sangat membuatku terkejut. Walaupun aku berasal dari keluarga kekaisaran tetapi aku hanyalah seorang hamba negara dan melakukan hal yang kau minta adalah pemberontakan melawan Han? Zuge Liang menjawab, tidak tuanku, sekarang ini kekaisaran sedang dilanda banyak bencana dan sudah banyak orang-orang yang mencoba untuk merebut tahta. Telah banyak orang berkorban dan membuang hidupnya hanya untuk melayani seorang kaisar yang dapat menjadi junjungan seluruh negeri. Sekarang, jika kau tetap saja memegang kerendahan hatimu dan kebajikan yang tidak pada tempatnya ini maka aku takutkan kau akan kehilangan dukungan rakyat banyak. Tuhanku, aku harap kau mau mempertimbangkan hal ini. Tetapi keinginanmu itu membuatku harus merebut tempat terhormat di negeri ini dan aku tidak berani melakukan hal itu. Lebih baik kita tidak usah membicarakan hal ini lagi, kata Liu Beis. Lalu Zuge Liang dan Fazeng berkata, Tuhanku, jika kau menolak hal ini maka hati rakyat akan menjauh dari dirimu. Tuhanku, kata Zuge Liang, kau telah sangat memegang teguh prinsip idalmu sepanjang hidupmu. Jika kau memang berkeberatan untuk menyandang kedudukan terhormat ini maka karena kau telah Memiliki Jing Zhou, Yi Zhou dan Han Zhong, aku harap kau mau untuk menyandang gelar sementara sebagai pangeran Han Zhong. Chuan Tuan, walaupun kalian menginginkan aku menyandang gelar pangeran. Tetapi tanpa titah dari kaisar maka hal seperti ini dapat dianggap memerontak. Kata Zuge Liang, saat ini kita membutuhkan kepemimpinan yang sesungguhnya dan bukan masalah protokol dan tata akrama. Lalu Zeng Fei dengan lantang bersuara keras, berbagai macam orang dengan berbagai nama berusaha untuk membuat diri mereka sebagai kaisar. Mengapa kau tidak pantas padahal kau adalah salah satu keluarga kekasiaran? Aku pikir seharusnya kau tidak bergelar pangeran Han Zhong tetapi kaisar. Apalagi yang mencegahmu. Adik, tidak perlu kau berkata apa-apa lagi. Tindakan ini dapat dianggap pemberontakan, kata Liu Beis dengan kasar. Tuanku, sekarang saatnya kita harus mengikuti perubahan politik dan tindakan kita pun harus mengikuti perubahan itu. Oleh karena itu kenakanlah daulu gelar kepangeranan itu dan setelah itu kita akan mengirim surat pada kaisar. Liu Beis menolak sebanyak tiga kali tetapi setelah akhirnya kalah berdebat dengan Zhuge Liang dan Fezeng dan tidak mempunyai alasan lagi maka dia setuju. Pada tahun ke-24 pada masa Jian An atau tahun ke-29 masa pemerintahan Kasih Sarxian, tahun 2019 M, pada bulan ke-7 sebuah altar disiapkan di Mianyang. Di depan seluruh pejabat militer dan sipil dan juga atas permintaan kedua menteri Su Jing dan Fezeng maka Liu Beis diangkat menjadi pangeran Han Zhong dan didudukan di atas tahta menghadap selatan seperti yang setiap pemimpin harus lakukan. Setiap orang di situ lalu bersujud dan memberi hormat padanya, Li Wu Chen anaknya diaj di Kanseng pewaris tahta. Su Jing lalu diberikan gelar pejabat kekaisaran wilayah Su, Fezeng diangkat menjadi kepala sekretariat. Zhuge Liang diangkat menaj di Menteri Utama dan membawahi seluruh pasukan serta memperoleh Wenang untuk menentukan kebijakan setiap daerah. Guan Yeu, Zhang Fei, Zhao Yun, Wang Zhong dan Ma Chao semua diangkat menjadi lima general harimau. Wei Yan diangkat menajadi gubernur Han Zhong dan seluruh orang yang membantunya diberikan jabatan dan hadiah. Segera setelah itu Liu Beis mengirim surat ke ibu kota untuk diserahkan pada kaisar. Ketika Cao Cao mendengar kabar ini dia sangat kesal sekali. Berani sekali si penjual kasut ini melakukan hal ini. Sekarang aku bersumpah akan menghancurkannya, kata Cao Cao. Lalu dia mengeluarkan perintah agar seluruh pasukan di semua wilayahnya berangkat menuju suuntuk melakukan perang besar dengan Pangeran Han Zhong. Tetapi tiba-tiba ada suara orang yang memprotes keputusan ini. Aku harap Pangeran Wei tidak perlu untuk membuat sulit masalah ini dengan mengirim pasukan dalam perjalanan yang sangat jauh. Aku dapat mengusulkan sebuah rencana tanpa perlu kita bersusah payah tetapi ini akan membuat Liu Beis masuk dalam masalah besar. Ketika pasukannya sudah habis maka kita hanya perlu mengirim seorang jenderal dan kemenangan akan menjadi milik kita. Cao Cao melihat siapakah orang itu dan ternyata dia adalah sekretaris utama Sima Yei. Apa saranmu, teman kata Cao Cao? Adik Sang Kuan adalah istri Liu Beis tetapi Sang Kuan telah menculiknya dan juga Liu Beis memiliki Jing Zheo. Oleh karena kedua hal ini maka Liu Beis dan Sang Kuan sebenarnya memiliki rasa permusuhan. Oleh karena itu kirimlah seorang yang pandai berbicara dan sebuah surat untuk pergi ke Wu dan membujuk Adi Pati Wu agar mengirim pasukan untuk merebut Jing Zheo. Hal ini akan membuat seluruh pasukan Su pergi ke sana untuk menyelamatkan daerah itu, saat itu kau dapat mengirim pasukanmu ke Han Zheong dan Liu Beis pun akan kalah. Rencana ini membuat hati Cao Cao senang dan dia segera menulis sebuah surat dan mengirimkannya melalui Men Chong yang segera tiba di Wu. Segera setelah Sang Kuan mengetahui kedatangannya dia segera memanggil seluruh penasehat dan staffnya. Zhang Zhao berkata, Wei dan Wu adalah musuh utama karena kekacauan berpikir yang dibuat Zhuge Liang. Kita telah berperang selama beberapa tahun dan telah banyak jiwa melayang. Sekarang utusan ini datang untuk membicarakan perdamaian dan seharusnya kita menerima dia. Kemudian Men Chong diterima dan dibawa ke hadapan Sang Kuan. Dia menyerahkan surat Cao Cao dan menyatakan maksud kedatangannya. Wu dan Wei tidak punya suatu masalah yang fundamental dan kekacauan ini telah dibawa oleh Liu Beis. Tuanku mengirimku untuk bertemu denganku dan meminta agar kau menyerang Jing Zhao, sementara dia menyerang Han Zheong. Serangan dua arah ini akan berhasil dan daerah kekasaan yang berhasil direbut akan dibagi dua di antara kita. Setelah membaca surat itu, Sang Kuan menyiapkan jamuan makan bagi Men Chong dan kemudian mengirim dia menuju rumah tamu sementara dia mendiskusikan masalah ini dengan para staffnya dan penasehatnya. Kata Gu Yong, walaupun kata-kata utusan itu hanyalah sebuah retorika saja tetapi yang dikatakannya memang benar. Aku pikir lebih baik kita kirim pulang utusan itu dan setuju untuk berdamai dengan Cao Cao. Sebagai tambahan kita dapat mengirim metu-metu untuk melihat apa yang Guan Yeu sedang lakukan di Jing Zhao, setelah itu kita baru bertindak. Zuge Jin berkata, sejak Guan Yeu berada di Jing Zhao, dia telah menikah dan memiliki dua orang putra dan seorang putri. Aku pikir kita dapat memintanya untuk menikahkan putrinya dengan pewaris takhtamu, jika dia setuju maka kita dapat bekerjasama dengannya menyerang Cao Cao. Jika dia menolak maka kita akan membantu Cao Cao menyerang Jing Zhao. Sang Kuan setuju dengan usul ini dan dia mengirim Men Chong kembali. Dia juga mengirim Zuge Jin pergi ke Jing Zhao untuk melaksanakan rencananya. Ketika bertemu Guan Yeu bertanya padanya, untuk apa kau datang, Zuge Jin? Aku datang untuk menjalin persekutuan di antara Su dan Wu. Tuanku, Sang Kuan memiliki seorang putra yang pandai. Mendengar kau mempunyai seorang putri, Jenderal, Tuanku ingin meminang putrimu untuk putranya, dengan itu kita dapat bekerjasama menyerang Ngai. Hal ini akah sangat baik untuk kita B2 dan aku harap kau mau mempertimbangkan usulan ini. Tetapi tiba-tiba Guan Yeu marah. Bagaimana mungkin putri hari mau menikahi anak anjing? Jika saja aku tidak memandang kakakmu, aku sudah akan mengambil kepalamu sekarang ini. Jangan katakan apa-apa lagi, kata Guan Yeu. Guan Yeu lalu memanggil pelayannya untuk mengusir keluar Zuge Jin yang segera lari dengan tangan di atas kepalanya, dia terlalu ketakutan untuk dapat melihat siapapun di mukanya. Dan ketika dia sampai ke tempatnya dia menceritakan seluruh kejadian itu. Sungguh kurang aja kata Sang Kuan. Segera Sang Kuan lalu memerintahkan agar para bawahannya berkumpul dan segera membuat rencana menyerang Jing Zhou. Bu Zhai segera berdiri dan berkata, telah lama Chao Chao ingin menduduki takhta Kaisar tetapi dia takut pada Liu Beis. Sekarang kita akan menyerang Su dan Chao Chao ingin membuang sialnya pada kita. Tetapi aku juga ingin takhta itu, kata Sang Kuan. Kata Bu Zhai, Chao Ren telah berkemah di Fan Cheng dan Xiang Yang dan tidak mengalami bahaya apapun dari arah sungai. Jika Chao Chao dapat merebut Jing Zhou mengapa dia tidak merebutnya? Tetapi dia menginginkanmu tuanku untuk mengirim tentaramu. Dari hal ini kau harusnya dapat menilai niat sebenarnya. Kirimkan pada Chao Chao dan katakan padanya agar Chao Ren menyerang dari darat. Lalu Guan Yeu harus membawa pasukan dari Jing Zhou ke Fan Cheng. Ketika Guan Yeu meninggalkan Jing Zhou, kau dapat mengirim pasukan untuk merebut tempat itu. Sang Kuan berpikir bahwa rencana itu sangat baik dan dia mengirim surat itu pada Chao Chao. Kao Chao setuju untuk menjalankan usulan itu dan kemudian mengirim Men Chong menemui Chao Ren di Fan Chong sebagai penasehat untuk masalah penyerangan ini. Dia juga mengirim utusan ke dataran selatan untuk meminta bantuan Sang Kuan dari sungai. Setelah menempatkan Wei Yan menjaga Han Zong, Liu Beis berserta dengan para staffnya kembali ke Chang Du dan mulai menempatkan administrasi pemerintahannya yang baru dengan benar. Sebuah istana baru dibangun dan rumah-rumah tamu dibangun. Di antara Chang Du dan Mai Sui, pada tempat-tempat tertentu mereka membangun 400 rumah peristirahatan dan juga kemah penjagaan. Liu Beis juga mengumpulkan banyak persediaan pangan dan juga mengembangkan dan menyimpan persenjataan dalam jumlah besar. Dia juga mengolah tanah di daerahnya dan bersikap adil pada rakyatnya. Kemudian Matu Matu datang dan memberitahukan padanya mengenai perjanjian antara Chao Chao dan Sang Kuan, dengan tujuan untuk merebut Jing Zheo. Liu Beis segera memanggil Zuge Liang dan bertanya apa yang harus dilakukan. Aku rasa Chao Chao pasti akan mencoba melakukan hal ini dan kebanyakan penasehat di selatan akan membujuk Chao Chao untuk memerintahkan Chaoran melakukan serangan terlebih dahulu. Tetapi apakah yang harus kulakukan sekarang tanya Liu Beis? Pertama kirimkanlah utusan kepada Guan Yeu dengan gelar barunya. Katakan padanya untuk merebut Fan Chang. Hal ini akan membuat mental pasukan musuh jatuh dan mereka akan mundur. Segera Liu Beis mengirim Feisi, seorang menteri dari Departemen Peperangan untuk mengirimkan surat berserta hadiah bagi Guan Yeu. Utusan itu diterima dengan baik oleh Guan Yeu dan di sana Feisi menjelaskan apa maksud kedatangannya. Feisi kemudian menjelaskan bahwa dia membawa surat pemberian gelar. Guan Yeu lalu bertanya gelar apakah yang diberikan. Yang pertama dari lima General Harimau, jawab Feisi. Dan siapakah keempat orang lagi? Mereka adalah Zheng Fei, Zhao Yun, Ma Chao dan Wang Zhong. Yang kedua adalah adikku, Ma Chao berasal dari keluarga terhormat. Sedangkan Zhao Yun telah lama sekali ikut dengan kakakku dan kami juga telah menganggapnya saudara. Adalah tepat bagi mereka berdua untuk menerima gelar kehormatan itu. Tetapi siapakah Wang Zhong ini sehingga diadapat? Disejajarkan dengan kami semua? Orang hebat tidak berdiri sama tinggi dengan seorang prajurit biasa. Dan Guan Yeu menolak gelar dan juga setempel penugasannya. Kau salah jika menolak hal ini. Pada masa lampau, Xiaohi dan Chao Sen membantu Liu Bang, pendiri dinasti Hong. Mereka adalah sahabat baik, sementara Hong Xin hanyalah seorang pelarian dari Tiu. Tetapi Liu Bang mengangkat Hong Xin sebagai pangeran sehingga jabatannya lebih tinggi dari mereka berdua yang adalah teman dekatnya. Aku tidak pernah mendengar mereka berdua menyesali hal ini. Pangeran Hans Hong memiliki lima jenderal harimau tetapi dia tetap adalah kakakmu. Sebagai adiknya kau adalah dia dan dia adalah kau, mana bisa kau bandingkan dengan yang lainnya? Pangeran selalu memperlakukanmu dengan kebaikan yang sangat. Kalian berdua telah mengalami suka dan duka bersama. Hal seperti ini tidak perlu dibandingkan hanya dengan gelar kecil ini. Aku harap Tuan mau mempertimbangkan hal ini. Guan Yeu mengerti dan dia berterima kasih pada Fe Isi dan berkata, Kau telah mencegahku melakukan kesalahan karena ketidaktahuanku. Guan Yeu lalu menerima setempel dan surat itu dengan penuh kerendahan hati. Kemudian Fe Isi mengeluarkan titah untuk memerintahkan Guan Yeu merebut Fan Cheng. Guan Yeu langsung segera mematuhi perintah ini dan dia segera menunjuk Fuxian dan Mifang sebagai pemimpin pasukannya dan mempersiapkan pasukan untuk keluar dari kemah. Setelah selesai dia lalu mempersiapkan jamuan bagi Fe Isi, jamuan diadakan sampai larut malam. Di saat dia masih duduk di mejanya, tiba-tiba datang prajurit melapor bahwa api terlihat di perkemahannya. Guan Yeu segera keluar dari kota untuk melihat. Dia melihat kedua jeneral itu juga mengadakan pesta dan api menyala di belakang tenda mereka. Ternyata sebatang lilin terjatuh ke tempat bahan peledak dan api segera menyebar dan menghancurkan seluruh perkemahan itu. Guan Yeu dan pasukannya berusaha semampunya untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk memadamkan api. Setelah selesai mereka kembali memasuki kota. Di sana Guan Yeu memanggil kedua jeneral itu dan memaki mereka karena kurang hati-hatinya mereka, dia juga menghukum mati mereka. Tetapi Fe Isi mencegahnya dan berkata, Tidaklah baik untuk menghukum mati kedua jeneralmu ini bahkan sebelum perjalanan ini dimulai. Lebih baik kau tunda dahulu hukuman bagi mereka sampai setelah tugasmu selesai. Kemarahan Guan Yeu akhirnya sirna dan dia berkata pada dua jeneral itu, Jika bukan karena menteri Fe Isi ini di sini, aku telah memenggal kalian berdua. Tapi sekarang aku hanya akan menghukum cambuk kalian. Jadi masing-masing jeneral itu menerima empat puluh pukulan dan pangkatnya ditulungkan. Mifang dikirim ke Nanjun dan Fusiran ke Gongan. Sekarang aku peringatkan, jika aku kembali dan aku melihat ada tanda-tanda kekacauan di daerah kalian maka kalian akan kuhukum untuk kedua kesalahan itu. Kedua orang itu segera berangkat menuju tempat tugasnya yang baru. Kemudian kedua jeneral baru ditunjuk, Liya Ohwan dan Guan Ping. Kemudian Guan Yeu membawa pasukan utama dan dia membawa dua penasehat yaitu Maliang dan Ye Iji. Lalu kemudian anak dari Hu Hua yang bernama Hou Ban datang ke Jingzhou dan bergabung dengan Guan Yeu. Guan Yeu menerimanya dan menyayanginya karena jasa ayahnya yang pernah menolong Guan Yeu. Guan Yeu mengirimnya pada Liu Beis bersama dengan Fe Isi. Hari itu Guan Yeu sedang beristirahat di kemahnya sebelum upacara pengorbanan dilakukan. Tiba-tiba seekor babi hutan masuk ke dalam kemahnya, babi hutan itu sangat besar hampir sebesar seekor sapi muda dan berwarna hitam. Dia melompat untuk membunuh hewan itu, tetapi ketika dia mendengar bunyi ringkikan dia terbangun. Itu hanyalah sebuah mimpi tetapi rasa sakit di kakinya nyata. Mimpi itu membingungkannya dan dia tidak dapat menjelaskannya. Dia menceritakan hal itu pada anaknya yang mengartikan itu dengan penuh keceriaan. Babi hutan adalah perlambang kesuksesan, seperti naga dan datang ke kakimu artinya meningkatkan statusmu. Ketika mimpi itu tersebar keluar, beberapa mengartikan itu dengan pertanda baik dan beberapa sebaliknya. Ketika seorang mendekati 60 tahun, dia tidak perlu terlalu khawatir mengenai kematian, lagi pula aku ini seorang pendekar, kata Guan Yeu. Tepat saat itu datang titah dari Pangeran Honzong yang mengangkat Guan Yeu menjadi jenderal utama, yang menguasai ke-9 daerah Jingzhou dan juga ke-41 kotanya. Ketika para bawahannya memberi selamat pada dirinya, mereka tidak lupa mengenai mimpi itu. Ini mengartikan arti dari mimpi itu, kata mereka. Hal ini membuat Guan Yeu senang dan dia tidak memiliki keraguan-keraguan lagi. Segera dia bergerak membawa pasukannya keluar. Kau Ren sedang berada di Ksiang Yang ketika dia mendengar Guan Yeu datang membawa pasukan. Dia tidak berpikir banyak dan langsung mempersiapkan pertahanan. Tetapi Zai Yuan wakilnya, tidak mendukung langkah ini. Pangeran Nei telah memeriknahkan agar kita bekerja sama dengan Wu dan merebut Jingzhou. Aku rasa dengan bertahan kita tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Men Chong yang diutus sebagai penasehat segera memberi sarannya. Kata dia, Guan Yeu adalah pemberani dan juga licik. Dia bukanlah lawan mudah. Aku pikir bertahan adalah langkah terbaik. Lalu Jenderal Ksiah Ho Chun berkata, ini adalah perkataan para kutub buku. Ketika banjir mendekat, buatlah bendungan untuk menahannya. Biarkan musuh datang dengan pasukan mereka yang letih dan setelah itu kita akan menyerang keluar dan mengalahkan mereka. Kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Kaworan akhirnya mau mencoba untuk menyerang keluar. Dia menempatkan Men Chong sebagai pemimpin pertahanan di Fan Cheng. Sementara dia keluar membawa pasukan untuk mengalahkan Guan Yeu. Ketika kedua pasukan bertemu, Guan Yeu memanggil Liao Hua dan Guan Ping, kepada mereka dia memberikan beberapa perintah. Kedua Jenderal ini lalu langsung mengatur pasukannya dan setelah itu Liao Hua maju untuk menantang berdua. Zayan dari pasukan Wei maju ke depan untuk menghadapinya, tetapi tidak lama pertarungan itu berlangsung. Liao Hua berpura-pura dia kalah dan kabur. Zayan mengejarnya dan pasukan Jingzhou mundur sejauh 15 li. Segera pasukan Jingzhou datang kembali dan menantang perang. Lalu Xia Hou Chun dan Zayuan keluar menghadapi. Hal ini berlangsung beberapa hari secara berulang-ulang tetapi di hari keempat tiba-tiba ketika pasukan Jingzhou mundur dan dikejar oleh pasukan Cao Cao, dari belakang pasukan Wei terdengar bunyi ledakan dan genderang perang. Cao Ren segera memanggil mundur pasukannya. Mereka melakukan hal itu tetapi Guan Ping dan Liao Hua menyerang dari sisi kiri dan kanan pasukan sehingga memecah formasi pasukan musuh. Hal ini membuat kekacauan di barisan pasukan musuh. Cao Ren pada saat ini telah melihat bahwa ada jebakan yang dijalankan musuh dan merah telah masuk di dalam jebakan itu, sehingga dia segera membawa pasukannya kembali ke Ksiang Yang. Di dalam perjalan ke Ksiang Yang ketika dia melihat di hadapannya ada seorang gagah di bawah panji-panji perangnya yang berkibaran tertiup angin datang ke arahnya. Setelah cukup dekat barulah dia sadari bahwa itu adalah Guan Yeu dengan golok naganya bersiap untuk menebas. Cao Ren langsung ketakutan dan dia merasa tidak mampu melawan Guan Yeu segera berputar melalui jalan setapak untuk mencapai Ksiang Yang. Kemudian Ksiahou Chun datang. Dia sangat marah ketika melihat Guan Yeu dan pergi melawannya. Ksiahou Chun belum sempat menebaskan tombaknya ketika golok naga hijau Guan Yeu telah menebas lehernya. Zai Wan yang melihat hal ini segera melarikan diri, tetapi Guan Ping mengejar dan membunuhnya. Kemudian pengejaran atas pasukan Cao Ren dilakukan, kekalahan di pihak Cao Cao sangat besar. Lebih dari satu dua pasukannya tenggelam di sungai Ksiang. Melihat situasinya sangat kritis, Cao Ren lari ke Fan Chang. Dengan ini Guan Yeu menguasai Ksiang Yang. Kau telah mendapatkan kota ini dengan cukup mudah, pasukan Cao Cao telah dikalahkan dan moral mereka sedang jatuh. Tetapi masih ada bahaya dari pasukan Wu. Lu menggilu Kau dan dia telah lama ingin merebut Jing Zhou. Jika sekarang gak menyerang apakah yang akan kita lakukan tanya Wan Fu salah seorang General Guan Yeu. Aku telah memikirkan hal itu, kau pergilah menuju tepi sungai. Di sana kau pasti akan dapat menemukan tempat tinggi yang terpisah sejauh 15 li, tempat itu sangat cocok sebagai menara jaga 50 prajurit menjaga setiap pos. Nyalakan api pada malam hari dan asap pada siang hari. Jika mereka melintas sungai, aku akan datang dan menghancurkan mereka. Wen Fu menjawab, Fu Siren dan Mifang menjaga tempat-tempat penting, tetapi mereka tidak dapat untuk menjaga benteng air. Aku pikir seharusnya ada seorang komandan yang menjaga kota Jing Zhou. Kau tidak perlu khawatir. Inspektur pasukan Pan Jun menjaga kota. Aku ragu dengan karakter Pan Jun, dia sangatlah irian dan juga egois. Aku rasa dia bukanlah orang yang tepat untuk tugas ini. Aku pikir kau harus mengantikan dia dengan Zhao Le'i, dia sekarang sedang bertugas menjadi kepala perbekalan. Zhao Le'i sangat loyal dan juga dapat dipercaya. Dia adalah orang yang tepat untuk posisi ini, Wang Fu menjelaskan. Aku mengetahui Pan Jun dengan cukup baik, tetapi aku telah menugaskan padanya suatu hal dan aku tidak dapat menggantinya sekarang. Pekerjaan Zhao Le'i di bagian logistik juga sangat penting. Aku pikir kau tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Jalankan saja perintahku untuk membuat menara jaga. Wang Fu yang kecewa akhirnya berpamitan. Lalu Guan Pin diperintahkan untuk menyiapkan perahu untuk dapat menyeberangi sungai dan menyerang Fan Chang. Sekarang Chaoran berbicara pada Men Chong, aku telah menghiraukan nasihatmu dan sekarang aku mengalami kekalahan dua jendralku JG tewas serta kehilangan kotak Xiongjang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Guan Yeu sangatlah berbahaya, terlalu gagah dan berani serta cerdik bagi kita untuk dikalahkan hanya dengan keruk-keruk yang biasa. Kita lebih baik tetap dalam posisi bertahan, jawab Men Chong. Kira-kira pada saat ini datanglah berita bahwa Guan Yeu datang melintas sungai dan sedang akan menyerang. Men Chong tetap menajalankan tugas memperkuat pertahanan. Tetapi salah satu Jendral Chaoran, Lu Chong pergi keluar untuk melawan musuh. Aku meminta beberapa ribu pasukan dan aku akan melawan musuh, kau tidak akan dapat melakukan apapun, kata Men Chong. Menurut dirimu dan kawan dua kutubukumu hanya ada satu hal yang dapat dilakukan. Tetapi apakah hal itu dapat mengalahkan musuh? Jalan yang terbaik adalah menyerang musuh ketika mereka melintas sungai dan karena sekarang Guan Yeu sedang melakukan itu mengapa kita tidak menyerang? Akan jadi masalah lebih besar jika kau membiarkan dia mendekati tembok kota dan menguasai parit-parit kita. Hasil dari protes ini akhir Lu Chong mendapatkan 2.000 prajurit yang dipimpinnya menuju sungai. Di sana dia melihat Guan Yeu telah menyusun formasi untuk bertempur. Guan Yeu segera berkoda dan Lu Chong si pemberani akan menyerang dia. Tetapi pasukannya langsung ketakutan begitu melihat Guan Yeu dan melarikan diri. Lu Chong memanggil mereka kembali tetapi mereka tidak mau. Guan Yeu kemudian memerintahkan pasukannya menyerang dan pasukan Wei kalah lagi hari itu. Kau Ren segera mengiring utusan ke Ksu Chong untuk mengatakan bahwa Guan Yeu datang menyerang dan Fan Chong sekarang dalam bahaya. Surat itu sampai ke tangan Cao Cao yang langsung memilih seorang jenderal untuk tugas ini, kau pergilah dan pertahankan Fan Cheng. Orang itu segera menerima tugas itu, dia adalah Yeu Jin. Ijinkan aku membawa seorang jenderal untuk memimpin pasukan di depan, kata Yeu Jin. Siapakah yang mau menjadi sukarelawan? Tanya Cao Cao sambil memandang sekeliling. Aku mau. Aku akan berusaha untuk menangkap Guan Yeu dan membawanya kepadamu. Guan Yeu mengalahkan tujuh pasukan. Jenderal Cao Cao yang berkata itu adalah Pangde dan Cao Cao sangat senang ada seorang yang berani untuk menghadapai Guan Yeu. Guan Yeu itu memiliki reputasi besar, dan di seluruh kekaisaran ini dia tidak terkalahkan. Tetapi sekarang kau akan menghadapinya dan dia akan menemukan bahwa reputasinya akan segera berakhir, Cao Cao berkata. Lalu Cao Cao langsung menurunkan titah dan mengangkat Yeu Jin dan Pangde sebagai pemimpin pasukan dan mereka membawa tujuh divisi pasukan berkekuatan 150 ribu prajurit menuju Fan Cheng. Dong Heng berkata, Chuan Jenderal, ekspedisi kali ini adalah untuk membantu Fan Cheng dan aku yakin kita akan mendapatkan kemenangan. Tetapi apakah bijak untuk menempatkan Pangde sebagai komandan pemimpin pasukan? Kenapa memangnya kata Yeu Jin terkeut? Karena Pangde dahulu adalah bawahan dari Macao. Waktu itu dia tidak punya pilihan dan akhirnya menyerah pada Wei. Tetapi sekarang Macao merupakan salah seorang Panglima Perang Besar di Sudan juga salah satu dari lima Jenderal Harimau. Adiknya Pang R.O.U juga ada di sana dan bekerja sebagai pejabat. Untuk mengirim Pangde sebagai pemimpin sama seperti untuk memadamkan api dengan minyak. Apakah tidak lebih baik untuk memberitahukan kepada Pangeran Wei dan memintanya mengganti dia dengan yang lain? Yeu Jin lalu langsung menemui Cao Cao dan menyatakan keberatannya dengan penunjukan Pangde. Segera Cao Cao pun mengerti dan dia memanggil Pangde dan memintanya untuk menyerahkan setempel Panglimanya. Cuan Pangeran, kenapa kau menarik kembali titahmu ini? Aku baru saja ingin melakukan yang terbaik untukmu. Aku tidak punya keraguan atas dirimu, tetapi Macao sekarang berada di Sudan juga adikmu. Keduanya berkerja di bawah Liu Beis. Aku sendiri yakin dengan dirimu dan kemampuanmu tetapi banyak di antara para bawahanku yang berkata lain. Jadi aku tidak dapat melakukan hal lain selain menarik titahku. Mendengar ini Pangde lalu menyerahkan setempel penugasannya dan air matu jatuh dari pipinya. Sejak aku menyerah padamu, Cuan Pangeran, aku telah merasakan banyak kebaikan yang kau berikan. Aku ingin menjalankan tugas besar ini untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Aku harap kau mempercayaiku. Ketika aku dan adikku masih bersama, dia mempunyai istri seorang wanita yang licik dan jahat. Aku membunuhnya ketika aku sedang mabuk. Adikku tidak pernah memaafkanku sejak saat itu dan dia memiliki dendam sampai saat ini. Dia bersumpah tidak akan pernah akan menemuiku lagi. Sedangkan untuk Macao, aku memiliki banyak ketidakcocokan dengannya. Dia sungguh gagah dan pemberani, dan hanya itu yang dia punya. Sekarang seperti denganku dia pun melayani tuannya, persahabatan kami sudah berakhir. Bagaimana mungkin aku dapat memikirkan yang lainnya setelah semua perbuatan baikmu padaku? Kau caul lalu segera meminta Pangde untuk berdiri dan dia berkata, Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang mulia, dan apa yang baru ku katakan hanya untuk memusahkan perasaan orang-orang yang tidak mempercayaimu. Sekarang kau dapat pergi dan meraih kejayaan. Jika kau tidak mengkhianatiku maka aku pun tidak akan mengkhianatimu. Lalu Pangde segera pergi dan kembali ke rumahnya, di sana dia memerintahkan agar pelayannya membawakan sebuah peti mati. Kemudian dia mengundang semua temannya ke dalam suatu perjamuan dan dia menempatkan peti mati itu di dalam ruangan perjamuan agar semuanya dapat melihat. Dan para tamunya saling bertanya satu DNG yang lainnya, Apa artinya peti mati itu ditaruh di tempat ini di malam sebelum ekspedisi dimulai? Pangde kemudian berkata, Pangeranme itulah sangat baik padaku dan aku akan menunjukkan rasa terima kasihku walaupun aku harus mati. Aku akan pergi untuk menghadapi Guan Yeu ini dan aku akan membunuhnya atau tidak akan membunuhku. Jika dia tidak membunuhku maka aku akan membunuh diriku sendiri dan aku mempersiapkan peti mati ini sebagai tempat mayatku. Aku tidak akan kembali tanpa menunaikan tugasku. Kata-kata itu mengejutkan para tamunya dan mereka semua kemudian menarik napas panjang. Kemudian Pangde memanggil istrinya Lady Li dan juga anaknya Pang Hui. Aku telah ditunjuk sebagai Panglima pasukan melawan Guan Yeu dan sudah nasibku untuk memperoleh kejayaan atau kematian di dalam pertempuran. Jika aku meninggal, aku harap kau mau merawat anak kita baik dua. Sungguh sayang, anak kita lahir dengan nasib buruk dan ketika dia dewasa di Ah Hours membalaskan dendam mayahnya. Anak dan ibu keduanya menangis dan mengucapkan selamat jalan. Ketika pasukan itu berangkat keesokan paginya, peti mati itu dibawa di dalam sebuah kereta kuda. Pangde lalu memanggil semua bawahannya dan dia berkata, Aku akan melawan Guan Yeu ini hingga akhir, taruhlah tubuhku di dalam peti mati itu jika aku tewas dalam pertempuran. Dan jika aku berhasil membunuhnya maka aku akan membawa kepalanya di dalam peti mati ini sebagai persembahan kepada Pangeran Wei. Lalu berkatalah 500 orang bawahannya, Jikakah seperti ini jenderal, maka kami pun akan mengikutimu hingga ke neraka sekalipun. Seseorang kemudian menceritakan kisah ini pada Cao Cao yang sangat senang mendengarnya, Aku tidak memiliki kekhawatiran lagi jika jenderal seperti dia memimpin pasukanku. Tetapi Jaksu berkata, Aku sangat khawatir akan keselamatan Pangde. Dia terlalu tidak sabar dan nekat jika ingin melawan Guan Yeu hingga mati. Cao Cao lalu berpikir bahwa rencana Pangde tidaklah bijak dan dia segera mengirim surat kepada Pangde untuk memperingatinya. Guan Yeu ini sangatlah gagah dan juga penuh tipu daya. Kau harus sangat berhati-hati jika berhadapan dengannya. Jika kau dapat mengalahkannya maka seranglah, jika kau ragu maka tetaplah dalam posisi bertahan. Pangeran kita terlalu melebih-lebihkan kemampuan Guan Yeu ini kata Pangde kepada para bawahana ketika dia membaca surat itu, Tetapi aku pikir aku akan mampu menghapus 30 tau reputasinya sekarang. Perintah pangeran haruslah kita patuhi, kata Yeu Jin. Pangde lalu secepatnya menuju Fan Cheng. Guan Yeu sedang duduk di dalam kemahnya ketika Matumete melapor kepadanya, 7 divisi pasukan besar dari utara di bawah Yeu Jin sedang mendekat. Mereka sekarang berada 2-0 jauhnya dari Fan Cheng. Pemimpin pasukan terdepan adalah Pangde dan dia membawa peti mati. Sepanjang jalan dia menghinamu jenderal dan dia bersumpah akan berperang habis duaan dengan dirimu. Kemarahan langsung memuncan di dalam diri Guan Yeu dan dia berkata, Tidak ada seorang pendekarpun di dunia ini yang tidak bergetar ketika mendengar namaku. Berani sekali orang ini menghinaku? Lalu dia memerintahkan Guan Ping untuk menyerang Fan Cheng sementara dia keluar untuk menghadapi Pangde. Ayah, Gunung Taishan sungguh mulia dan dia tidak bersaing dengan sekedar batu di jalan. Biarlah aku yang pergi dan melawan Pangde ini. Jika begitu maka anakku pergilah dan hadapi dia, aku akan berada di belakangmu membawa pasukan. Lalu Guan Ping segera mengambil pedangnya dan naik ke atas kudanya dan segera berangkat dengna pasukannya. Kedua sisi segera mengatur formasi pasukan. Di sisi wei terlihat bendera perang berkibar berwarna hitam dengan tulisan besar berbunyi, Pangde, Jenderal Barat. Dia mengenakan jubah berwarna biru dan juga helm perak serta menaiki kuda berwarna putih. Dia berada di depan pasukannya dan di belakangnya ada pasukan yang membawa peti mati. Guan Ping sangat marah dan lalu dia berteriak, menyerahlah pengkhianat siapakah di atanya Pangde pada para pengikutnya. Seseorang menjawab, dia adalah Guan Ping, anak angkat Guan Yeu. Pangde lalu berteriak, aku memiliki titah dari pangeran wei untuk membawa kepala ayahmu. Kau tidak pantas melawanku dan aku akan membebaskanmu. Pulanglah dan panggillah ayahmu untuk menghadapiku. Guan Ping segera menerjang maju dengan pedangnya. Pangde lalu segera menghampirinya dan mereka bertarung hingga 3-0 jurus tanpa ada yang menang. Kedua sisi segera kembali ke tempatnya masing-masing. Segera Guan Yeu mendengar mengenai hal ini dan dia tidak senang akan hal itu. Dia segera memerintahkan Liaohua untuk menyerang kota sementara dia melawan Pangde. Guan Ping menemui ayahnya dan menceritakan mengenai pertarungannya dengan Pangde. Akhirnya Guan Yeu mengendarai kuda merahnya dan dengan golok naganya dia pergi ke medan pertempuran. Dia lalu berteriak, di mana Pangde? Keluarlah dan siaplah untuk mati. Pangde kemudian keluar dan berkata, Aku memiliki titah pangeran Wei untuk mengambil kepalamu. Jika kau tidak percaya, di sini ada peti mati yang telah siap untuk menerima kepalamu. Jika kau takut mati, turunlah dari kudamu dan menyerahlah. Apa yang dapat kau lakukan? Sungguh sayang untuk mengotori golok nagaku dengan darah tikus sepertimu, teriak Guan Yeu. Dia lalu memacu kudanya menerjang ke arah Pangde. Dengan mengangkat golok naganya dia lalu menebas ke arah Pangde. Pangde menangkisnya dengan pedangnya dan mereka berdua bertarung. Guan Yeu yang walaupun sudah berumur cukup lanjut tidak kehilangan kegagahannya, Pangde yang berasal dari daerah Padanggurun di sebelah barat sangat rampil berkuda dan dia dapat mengimbangi kekuatan Guan Yeu. Kedua senjata mereka saling beradu, sesekali percikan bunga api terlihat dari kedua senjata mereka yang saling beradu, hal ini menandakan bahwa keduanya bertempur dengan tenaga penuh. Tak terasa 2-0-0 jurus telah mereka lalui tanpa ada yang menang. Pertempuran terus berlanjut dan kedua pasukan terpesona dengan apa yang mereka saksikan hari itu. Tetapi setelah beberapa saat, pasukan Wei mulai ketakutan akan keselamatan Panglima mereka dan gong tanda mundur mulai dibunyikan. Pada saat yang sama Guan Ping juga mulai memikirkan stamina ayahnya yang mulai menurun dan bunyi gong tanda mundur JG dibunyikan dari pihak Su. Akhirnya kedua belah pasukan mundur pada saat bersamaan. Orang-orang berkata bahwa Guan Yeu adalah dewa perang. Hari ini aku benar-benar percaya akan hal itu, kata Pangde dengan tangan gemetaran karena letih sehabis bertarung dengan Guan Yeu. Lalu Yeu Jain datang menemuinya dan berkata, Jenderal, kau baru saja bertempur ratusan jurus dan tidak ada yang menang di antara kalian berdua. Aku pikir akan lebih baik untuk bertahan sehingga membuat emosi Guan Yeu menjadi labil dan dia akan keletihan menunggu. Tetapi Pangde menjawab dengan sombong, Mengapa sekarang kau begitu lembek? Esok hari aku akan bertempur lagi dan saat itu aku akan bertempur hingga mati. Aku bersumpah tidak akan mengalah. Yeu Jain tidak dapat mengubah penderian Pangde dan setelah itu dia kembali ke kemahnya. Ketika Guan Yeu kembali ke kemahnya, dia juga memuji Pangde dan berkata, Ilmu berkudanya sangat sempurna. Sudah lama aku tidak pernah melawan orang hebat. Dia adalah lawan yang sebanding dengan diriku. Lembu yang baru lahir tentu tidak takut pada hari mau, kata Guan Ping, Tetapi jika kau membunuh orang ini, Maka kau hanya membunuh seorang prajurit rendahan dari suku Kiang diperbatasan. Tetapi, jika sesuatu terjadi pada dirimu maka kau akan dipersalahkan Karena tidak menjalankan tugas yang diberikan Paman Liu kepada dirimu. Aku telah memutuskan untuk bertempur. Kau tidak perlu berkata apapun lagi mengenai hal ini, kata Guan Yeu. Keesokan harinya Guan Yeu datang ke medan pertempuran terlebih dahulu dan Pangde datang dengan segera. Keduanya mengatur formasi pasukan dan kemudian maju ke tengah pada saat yang bersamaan. Kali ini tidak ada satupun yang berkata-kata, dual di antara keduanya langsung terjadi. Kira-kira setelah 50 jurus, Pangde memutar kudanya dan segera kabur. Guan Yeu mengejarnya dan Guan Ping mengikutinya untuk berjaga-jaga. Guan Yeu berteriak pada Pangde yang kabur, Pemerontak Kau mau menggunakan taktik tusukan kuda berputar, tetapi disinilah aku. Aku tidak pernah takut akan hal itu. Tetapi Pangde hanyalah berpura-pura untuk melakukan siasat itu, dia segera mengambil busurnya dan anak panahnya. Lalu dia berputar dan melepaskan anak panah itu, dan ketika Pangde melakukan itu, Guan Ping yang melihatnya segera berteriak pada Guan Yeu untuk memperingatkannya. Dia mau melepaskan anak panahnya. Guan Yeu melihat hal itu, tetapi busur panah telah terlepas dan anak panah itu telah melesat. Guan Yeu yang telah termakan usia tidak cukup gesit untuk menghindar sepenuhnya, panah itu masih mengenai lengan kirinya dan menancap di sana. Guan Ping segera membantu ayahnya dan membawanya kembali ke kemahnya. Pangde ingin mengikutinya dan mengambil keuntungan dari hal ini, tetapi tiba-tiba bunyi gong tanda mundur terdengar. Dia berpikir sesuatu pasti sedang terjadi dan dia pun menghentikan pengejaran. Signal mundur itu dibunyikan Yeu Jin karena dia iri. Dia telah melihat Guan Yeu terluka dan dia kesal dengan kejayaan dan jasa yang dibuat Pangde yang akah menutup semua jasa-jasanya. Pangde pun mendengar bunyi gong itu segera kembali dan dia ingin mengetahui apa yang terjadi sehingga gong itu dibunyikan. Kenapa gong dibunyikan tanya Pangde? Karena peringatan dari pangeran. Walaupun Guan Yeu terluka tetapi aku khawatir ada siasat dari sisnya. Dia sangatlah licik, jawab Yeu Jin. Aku pasti telah membunuhnya jika kau tidak melakukan hal itu, jawab Pangde. Terburu-buru malah akan berbahaya. Kau dapat bertarung dengannya lain kali, Yeu Jin memberikan alasan. Pangde walaupun tidak mengetahui maksud sebenarnya dari Yeu Jin yang iri padanya, tetap saja kesal dengan hal ini. Guan Yeu kembali ke kemahnya dan anak panah itu segera dikeluarkan dari lengan kirinya. Beruntungnya panah itu tidak menembus terlalu dalam dan obat-obatan biasa cukup untuk menyembuhkan luka itu. Guan Yeu sangat kesal dengan Pangde dan dia berkata, Aku bersumpah akan membalas dendam padanya untuk luka anak panah ini. Jangan pikirkan apapun sekarang, kata para bawahnya, istirahatlah dan setelah sembuh baru kau bertempur lagi. Tidak lama, Pangde kembali menantang duel. Guan Yeu lalu segera akan keluar untuk menghadap punya tetapi bawahannya semua memohon dirinya untuk tidak pergi keluar dan beristirahat. Akhirnya dia pun tidak meneruskan niatnya. Kemudian Pangde memerintahkan agar pasuaknya meneriakan makian pada Guan Yeu, Guan Ping lalu mengatur agar musik dimainkan sepanjang hari agar Guan Yeu tidak mendengar caci maki itu. Setelah sepuluh hari menantang bertempur dan tidak ada jawaban, Pangde lalu berdiskusi dengan Yeu Jin. Tampaknya Guan Yeu sedang terluka parah karena luka panah itu. Kita harus menyerang mereka dengan seluruh pasukan kita. Dengan begitu kita akan dapat menyelamatkan Fan Cheng. Yeu Jin yang iri kepada Pangde tidak mau mengerahkan pasukannya walaupun Pangde terus memaksa. Yeu Jin berdalih bahwa Pangeran Wei telah memerintahkan untuk berhati-hati. Yeu Jin menempatkan pasukannya di belakang sebuah bukit limali dari Fan Cheng. Pasukannya berusaha menutup jalan utama, sementara itu Pangde dikirim ke sebuah bukit di belakangnya sehingga dia tidak dapat melakukan apapun. Guan Ping senang ketika dia mendengar luka Guan Yeu sudah sembuh. Segera setelah dia mendengar mengenai posisi pasukan Yeu Jin yang baru, dia menduga-duga ada rencana apa di balik hal itu. Tetapi dia tidak dapat menemukannya dan karena menduga ada siasat di balik hal ini, dia kemudian pergi menemui ayahnya yang segera pergi ke sebuah tempat tinggi untuk meninjau. Melihat kesekeliling, Guan Yeu memperhatikan bahwa banyak hal-hal kecil yang tidak diperhatikan mulai dari penempatan bendera sampai kepada posisi prajurit. Pasukan itu berkemah di bukit sebelah utara dan di samping sungai Xiyang yang mengalir dengan baik. Setelah mengamati topografi setempat, dia memanggil pemandu jalan dan bertanya mengenai air terjun sekitar limali dari kota itu. Air terjun Zeng Kau, jawab pemandu jalan itu. Guan Yeu berpikir sesaat dan kemudian berkata, Aku akan menangkap Yeu Jin, orang yang berada bersamanya bertanya bagaimana dia dapat mengatakan hal itu. Guan Yeu menjawab, bagaimana ikan dapat bertahan lama di dalam sebuah jaring? Para pengikutnya masih tidak mengerti maksudnya dan kemudian Guan Yeu balik ke tendanya. Pada saat itu tepat di awal musim gugur di mana hujan banyak terjadi dan saat itu hujan besar pun mengguyur bumi. Perintah diberikan untuk membuat rakit, perahu kecil dan hal-hal lain seperti itu. Guan Ping tidak dapat mengerti mengapa ayahnya mengeluarkan perintah seperti itu karena mereka bertempur di darat. Lalu dia bertanya pada ayahnya, Apakah kau masih tidak mengerti jawab Guan Yeu, musuh kita berkemah di sebuah daerah yang dikelilingi bukit. Tempat itu cocok untuk bertahan dan akan sangat sulit diserang, tetapi setelah beberapa hari hujan, sungai Xilang akan meluap dan aku akan mengiring orang untuk membendung aliran airnya. Ketika telah cukup tinggi air yang terbendung itu maka aku akan membuka dam itu dan air itu akan membanjiri Fam Cheng. Lembah itu semua akan tertutup air dan pasukan Yeu Jin akan terperangkap di tengah lembah. Terima kasih telah menonton!